Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya teman-teman nah ini kemarin ada yang request untuk dibuatkan video pendek langsung di jalan puncang runnya mas Oke siap ini saya buatkan di langsung dari sini teman-teman setelah jembatan ini sudah mulai rusak ya nah nanti akan saya buat video pendek khusus di area jalan yang rusak aja teman-teman mulai di parahnya mulai dari jembatan ini temen-temen ya mulai dari jembatan ini nah ini sungai nya hampir penuh hampir naik kalau jam sedikit banjir gak ya pe langganan banjir juga sini ini temen-temen pucang roh mati depan deket pasar pucang roh aduh masyawah nah kayak gini temen-temen jalannya rusak padahal ini sudah berapa berapa bulan ya hampir setahun tinggal nggak salah kayak gini tapi disini juga sering banjir sih tangganan banjir tapi kenapa yuk sampai sekarang enggak dikerjakan ya jalan disini masyawah biasanya kayak gini sindiranya wisata wisata baru hehehe wisata baru Jegelangan Sewu itu ada yang berenang disitu temen-temen bapak sama anaknya itu berenang kelihatan gak sih di video nanti nah begini temen-temen rame tapi jalannya parah padahal mestinya ini akses utama temen-temen ya dari Pantura ke Lampungan ataupun sebaliknya soalnya ini kan rame-ramenya wisata ya wisata dari Selatan Eman kalau kondisinya seperti ini kondisi jalannya apalagi kalau banjir ya Oh ini kalau becek licin nih kalau tidak seperti ini selamat menikmati ini saya lewatkan tengah teman-teman ya biar bisa melihat keseluruhan kalau saya lewat ini pinggirnya ini banyak apa kayak lumpur licin temen-temen ya bahaya yuk beneran sih saya lewat di tengah kondisi jalannya jadi licin ini sebelah sebelah kiri ini temen-temen licin licin soalnya habis hujan ini tadi malam jadi licin nggak kebayang kalau banjir kesini pokoknya selesai jalan sudah bagus nanti kita akhiri videonya karena memang untuk jalan video kemarin kan sebenarnya jalan jalur dari utara ke selatan penuh ya temen-temen ya ini kan ada yang request minta dibuatkan video pendek aja ingin tahu kondisi jalannya di Bucangro cukup parah temen-temen jalannya wadah yang dalam-dalam kayak gini loh ini yang mobile jadi ground clearance nya rendah nggak seru ini apalagi sisi kanan kiri yang tepi ini terlumpur temen-temen jadi licin nah seperti ini wadah 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 arah mesti kasak bermasih aduh 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 d sigu دي Oh my god Nah, batasnya sampai jembatan ini teman-teman Aduh, jembatan ini cuma di sana tinggal sedikit ada ya berlubang sedikit ya seperti tadi Nah, gini, tapi batasan sudah mau selesainya bisa dilihat dari jembatan tadi Wih, sangat Dihantar Yaudah, saya akhiri teman-teman videonya Karena memang sudah pernah ada di video saya Meskipun video panjang ya teman-teman ya Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, 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 aduh